Intro Divosi Gelo Rossi kembali lagi di MIRZ Point, channel yang membahas berita seputar klub Legitalia Ice Roma dan kabar dari seri A lainnya. Edisi kali ini kita akan bahas tentang kian dekatnya, deal transfer gelandang Renato Sanchez dari PSG ke Ice Roma dan hal yang sama untuk transfer Gian Lucas Camaca dari West Ham ke Ice Roma. Sementara itu Juventus resmi dikenai sanksi tidak boleh tampil di kompleksi Eropa di musim yang akan datang dan kabar terakhir dari Alvaro Morata, Paulo Dybala dan Evan Dica. Ice Roma dikabarkan akan segera menyelesaikan proses transfer gelandang PSG asal Portugal Renato Sanchez. Sanchez yang tidak masuk skema pelatih baru PSG Luis Enrique akan pindah ke Ice Roma dengan biaya transfer 1 hingga 2 juta euro dan gaji yang akan ditanggung bersama oleh PSG dan Ice Roma. Sementara itu Roma dan West Ham dikabarkan juga telah menyetujui biaya transfer untuk Gian Lucas Camaca, hingga kemungkinan besar skamakan segera menyusul dengan skema pinjaman dengan kewajiban penebusan apabila beberapa syarat terpenuhi. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah peribahasa yang terpat untuk menggambarkan kondisi Juventus saat ini. Setelah mendapatkan pengurangan 10 poin di Liga Italia musim lalu dan harus rela turun ke posisi 7, kini Juve harus menerima sanksi larangan tampil di Liga Konferensi Eropa akibat pemalsuan raporan keuangan yang dilakukan oleh Juventus. Meski sudah mendapatkan striker baru dalam diri Marcus Turam, kini Inter dikabarkan fokus mendapatkan jasa striker Arsenal Volarin Balogon dan menepikan nama Alvaro Morata. Kabar ini menjadikan Morata kembali terbuka untuk menjadi target Ice Roma lainnya setelah Gian Lucas Camaca. Polo Dybala diakini akan tetap bertahan di Ice Roma meski mendapat tawaran dari klub lain dan masih dalam proses pembaharuan kontrak. Dybala dikabarkan cukup senang dengan peran yang diemban di tim dan masih ingin bertahan dan berjuang di Ice Roma. Sementara itu, Evandika digabarkan siap menjadi pemain inti di lini belakang Ice Roma bersama dengan Chris Malink dan juga Cleidego Lorente. Mancini tampak harus menepi karena cedera hidung yang dideritanya dan Ibanez masih masuk daftar jual Ice Roma. Dika digabarkan akan main dari menit pertama di pertandingan uji coba Ice Roma selanjutnya. Sekian untuk video transfer kali ini. Komen untuk berikan pendapat anda tentang aktivitas transfer Ice Roma di musim ini. Subscribe untuk mendapatkan berita seputar Ice Roma lainnya. Forza Roma I like you, I can't wait A first time, a first day You're so fine I'm so fine